Hei boys, selamat pagi, ketemu lagi di channel BoyDK Kali ini saya ingin membagikan tips kepada kalian Bagaimana cara membayar tagihan Indihome Dengan sangat mudah Seperti apa? Simak terus ya Baya tagihan Indihome Sebenarnya ada berbagai macam cara Cuma saya ingin Membagikan tips kepada kalian Bagaimana cara termudahnya Dan disini ada berbagai macam Cara, cuma saya akan memilih Salah satu cara yang paling mudah Yang bisa kalian terapkan Cara yang pertama Yaitu kalian bisa membayarnya Lewat ATM ATM dari berbagai macam bank Bisa kalian pilih Tergantung bank mana yang ingin kalian pakai Cara yang kedua Kalian bisa melihat kartu kredit Namun lewat kartu kredit ini Kalian tentu akan melalui berbagai macam tahapan Yang tentu saja Tidak semua orang memiliki kartu kredit Cara yang ketiga Kalian bisa langsung bayar di Booker Indihome Jika kartu Indihome ini berada jauh Di tempat-tempat tempat kalian Tentu ini akan sangat berpoten kalian Dan cara yang empat ini Cara yang saya pakai Setiap hari Yaitu Lewat Tempoin Di minimarket Minimarket ini mana saja sih Minimarket ini bisa Minimarket ini bisa Download Atau Minimarket ini Nah Saya akan bagikan tips Dan kepada kalian Cara membayar lewat Minimarket ini Kenapa saya pilih lewat Minimarket Daripada lewat ATM Langsung kantor Atau kartu kredit Karena Kalian bisa datang ke minimarket Misalkan kalian ingin berbelanja Lalu waktu di minimarket Ternyata kalian ingat Bahwa ternyata Pagiin video kalian sudah jatuh tempu Nah Tentu saja hal ini akan Memudahkan kalian Daripada kalian harus Report-report Main HP Masukkan nomornya berapa Dan sebagainya Jika kalian lewat minimarket ini Kalian tentu Cukup menyiapkan 12 digit Nomor Member kalian Langkah yang bisa kalian Dapatkan adalah Yang pertama Langkah nomor kalian Langkah yang kedua Kalian langsung Menuju ke Kasir Kenapa harus ke Kasir Karena ya Bayarnya harus lewat Kasir Yang ketiga Utarakan Keinginan kalian Misalkan kalian Ingin bayar Tagian Indie Home Ya kalian langsung saja Bilang Sampaikan ke Kasir Bahwa kalian ingin Membayar Tagian Indie Home Jadi yang keempat Kalian tunjukkan Nomor ID Atau member Indie Home Kalian Nah dari sini Nanti pihak Kasir Akan Melakukan Pengimputan data Sesuai dengan Nomor member kalian Jika nomor kalian Sesuai Dan sudah Memang Satu tempoh Membayar Maka Kasir Akan menunjukkan Berapa nominal Yang Harus kalian Bayar Nominal disini Kalian Dikenai Admin Kurang lebih Jadi kalian tinggal Bayar Sesuai yang disebutkan Oleh Kasir Pembayaran ini Bisa kalian Lakukan secara Turun Maupun Non-turun Nanti tergantung Kemampuan kalian Ada uang Cash Atau tidak Jika transaksi Berhasil Kalian akan Mendapatkan Stroke Stroke ini Usahakan kalian Simpan Jangan sampai Hilang Jika Masih ada Kendala di Koneksi Internet Kalian bisa Menghubungi Customer Service Dari Indio Nah Gimana Cukup mudah kan Tipsnya Saya berharap Kalian bisa Menerapkan Tips ini Agar Mempermudah Kalian Dalam Membayar Tagihan Indio Jangan sampai Telat ya Oke Mungkin itu dulu Video kita Kali ini Semoga Video ini Bermanfaat Untuk kalian Selamat Berpuasa Untuk kalian Yang melakukan Ibadah Puasa